Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ada dua alasan mengapa pemilu 2024 banyak drama dan mirip sinetron seperti yang dikatakan Presiden Jokowi. Pertama adalah karena sistem pemilu di Indonesia kurang disiplin. Kemudian yang kedua, pemerintah juga tidak disiplin dalam menata jadwal pemilu. Fahri mencetokkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengenal partai-partai baru karena tidak ada sistem yang memfasilitasi perdebatan antara partai. Selain itu, para ketua umum partai juga tidak diberikan tempat untuk menyampaikan gagasan mereka secara resmi. Mereka justru lebih dominan terlihat sebagai elit politik yang mengatur para kadernya di jabatan publik untuk ikut cawe-cawe dalam pemenangan politik. Selain itu, panggung perdebatan juga hanya diberikan pada capres-cawapres, tidak untuk para calon legislatif. Karena hal inilah, para calon legislatif akhirnya menggunakan cara-cara dramatis untuk menggayat suara rakyat. Pertama-tama karena kita tidak menata sistemnya secara disiplin, yang kedua kita tidak menata jadwalnya secara disiplin. Hampir sampai hari ini, tinggal 100 hari kita nyoblos, sebenarnya orang itu banyak yang belum tahu begitu. Bahkan yang pertama yang saya sering katakan itu, orang belum tahu beda antara partai yang satu dengan partai yang lain. Ditanya kenapa ya? Karena memang tidak pernah ada debat partai, tidak ada kesempatan kita untuk melakukan kontestasi gagasan partai. Yang menonjol ketua umum bukan dihadirkan dalam forum perdebatan bagaimana dia mengurus negara ke depan. Tapi yang dominan adalah ketua umum nampak bagaimana dia mengatur pion-pionnya yang mayoritas terdiri dari pejabat publik dalam satu sengketa politik yang makin lama makin kelihatan seperti permainan catur begitu. Presiden Jokowi mengaku telah melihat banyak drama ibarat sinetron, alih-alih pertarungan ide dan gagasan menjelang Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Hari Ulang Tahun Golkar pada 6 November 2023. Namun begitu, Jokowi tidak secara gamblang menjelaskan konteks dirinya melihat drama dan sinetron menjelang Pilpres 2024 itu, serta pihak mana yang dimaksud. Tak berselang lama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi pernyataan ini. Ia menilai politik itu bukan drama, namun pergerakan yang berasal dari hati nurani dan agal sehat. Hasto kemudian menyinggung keputusan MK-MK yang memberhentikan ipar Jokowi Anwar Usman sebagai ketua MK. Menurut Hasto, keputusan MK-MK merupakan kemenangan moral dan nurani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.